Ketua DPP-PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif D.D. Efri Hunteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada Bentukan Badan Legislasi, Baleg, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, No. 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Baleg DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan Pilkada untuk semua partai politik. Baleg hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan Pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1 berbanding 8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, No. 60, PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan-melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Baleg seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK No. 60, PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan Pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen.